Rusia telah memindahkan seluruh pasukan jadangannya ke perbatasan Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris memperkirakan bahwa Rusia tengah mempersiapkan serangan baru ke negara pimpinan Volodymyr Zelensky. Media Barat menyebut bahwa Putin telah dihasut oleh sejumlah pihak untuk melakukan ofensif selanjutnya. Namun Barat mengklaim bahwa peralatan yang digunakan Rusia sudah kuno. Sebagian besar unit infanteri Rusia yang baru mungkin dikerahkan dengan kendaraan lapis baja MTLB. Kendaraan itu diduga diambil dari penyimpanan jangka panjang sebagai transportasi utama mereka. Sementara salah seorang gubernur regional memperingatkan bahwa Rusia berhasil meningkatkan neraka. Serangan besar-besaran itu dilakukan di jantung industri timur Ukraina. Sementara Ukraina kini memulai pertempurannya di wilayah selatan yang dikuasai Rusia. Rusia menyebut serangan tersebut dilakukan dengan dukungan senjata dari Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan oleh Dmitry Poliansky, wakil kepala misi Rusia untuk PBB. Poliansky menyebut bahwa senjata berat Amerika telah memberi kif kemampuan untuk menyerang daerah tersebut. Diketahui serangan itu dilakukan pada Senin 11 Juli 2022 di kota Novaya Kakovka yang dikuasai Rusia. Vladimir Leontyev, kepala administrasi kota mengkap kondisi wilayahnya, seusai penyerangan. Leontyev mengatakan pada selasa 12 Juli, 7 orang tewas dan 70 lainnya terluka. Yang sebelumnya menyebut bahwa gudang pupuk diledakkan oleh sebuah serangan. Kemudian beberapa rumah rusak serta situs sipil lainnya termasuk pasar dan rumah sakit. Namun militer Ukraina memungkankan bahwa mereka telah menghancurkan gudang amunisi di kota tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!